Salah satu rumah warga yang rusak ini adalah milik Muhammad Soleh, warga Jalan Prajurit Abu, Desa Kauman, Kecamatan Kota, Bojonekoro. Sebagian bangunan rumah berukuran 7x9 meter ini terpaksa harus dibongkar, lantaran kondisinya sudah mengkhawatirkan. Setelah amble sedalam 50 cm akibat tergerus longsor tebing sungai Bengawan Solo. Peristiwa longsornya tebing sungai terpanjang di Pulau Jawa ini berlangsung, setelah debit air mengalami pasang surut akibat tingginya curah hujan dalam 3 hari terakhir. Meski sebagian bangunan rumah semipermanen ini rusak, namun sang pemilik hingga kini masih menempati rumah ini. Meski mereka harus was-was karena sewaktu-waktu longsor susulan bisa terjadi. Selain milik Muhammad Soleh, longsor juga merusak rumah milik Muhammad Yahya yang masih berdekatan di satu lokasi. Pak ini kenapa kok rumahnya dibongkar? Ya kena longsor hujan tadi malam mas. Mulai jam 5 sampai jam 8 tadi malam. Ini masih ditempati pak rumahnya? Masih mas, masih ditempati saudara saya sama saya juga. Ada berapa rumah di sini yang kenal? Tiga rumah mas sama yang di belakang itu juga longsor juga kena longsoran semua itu. Ini terus kalau semakin parah gimana pak keluarga? Ya sementara ini dibongkar mas, nanti sambil menunggu dari pihak desa. Alhamdulillah tadi desa sudah survei ke sini, semoga segera diperbaiki, dibantu. Sementara pasca kejadian tersebut, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bojanegoro melakukan asesmen dan pemberian bantuan. Selanjutnya titik tebing yang longsor segera diberi bronjong. Samsul Alim, JTV, Bojanegoro